Alright, sebelum lanjut ke Syndicate, gue masih penasaran dengan sekuens 13-nya dari Assassin's Creed Unity yang dijadiin DLC sama Ubisoft. Memang kampret ini Ubisoft. Oke, kalau gitu langsung aja. Jadi, ini kejadiannya seminggu setelah kematian Alice dan sebelum ending ketika Arno bersama Napoleon kembali ke kuil untuk memindahkan Tekorak Jerma. Cerita dimulai ketika Arno pergi ke Fransiat untuk menenangkan diri atas kematian Alice. Lalu, ia dikontak oleh Marcus Desart yang memintanya mencarikan sebuah manuskrip. Manuskrip yang dimaksud bukanlah manuskrip peninggalan First Civilization, tetapi manuskrip yang ditulis Nicolas de Condorcet yang berjudul Sketch for a historical picture of the progress of the humankind. Sebuah manuskrip yang menyatakan bahwa umat manusia akan menjadi lebih baik melalui ilmu pengetahuan. Di sini, Arno menerima permintaan Desart dengan imbalan Arno akan mendapatkan tiket kapal ke Mesir dalam 4 hari ke depan agar ia bisa lebih tenang di sana. Desart pun memberikan sebuah petunjuk berupa lambang. Jadi, Arno perlu mencari makam raja terdahulu yang terdapat lambang tersebut. Di makam yang terdapat lambang itulah Arno akan menemukan manuskrip yang Desart cari. Setelah pertemuannya dengan Desart, Arno pun menyelinap ke dalam makam para raja. Namun, ketika ia menemukan makam yang terdapat lambang tersebut, ternyata manuskripnya sudah tidak ada. Tak lama kemudian, Arno bersembunyi karena mendengar kedatangan Philip Ross dengan seorang tentara yang membicarakan tentang sebuah kuil. Tentara tersebut ternyata membawa info yang salah untuk Ross. Yang ia punya adalah daftar relik yang dicuri dari makam. Sedangkan yang Ross inginkan adalah jalan menuju kuil yang sedang ia cari. Kemudian, Ross pergi sambil mengunci tentara tersebut di dalam makam bersama Arno dan menyuruhnya menemukan jalan ke kuil yang ia cari. Setelah itu, Arno menunjukkan diri ke tentara dengan tujuan mendapatkan informasi tentang manuskrip yang hilang. Namun, tentara tersebut kabur karena mengira Arno adalah hantu. Arno pun mengejarnya hingga sampai di suatu tempat tentara tersebut jatuh ke dalam jurang dan mati. Arno lantas mengambil peta yang ada pada dirinya. Dari peta itu, ia mendapat informasi bahwa list artefak yang dicuri berada di perpustakaan Abby. Dan pemiliknya adalah Dom Poirier yang merupakan seorang biarawan. Si Dom ini ngelis artefak yang dicuri, lalu mencari pencurinya dan kemudian menuliskan keberadaan orang yang mencurinya. Pokoknya, si Dom ini niat amat. Arno lalu menyelinap ke perpustakaan dan mengambil buku itu. Ia pun mengetahui bahwa orang yang mengambil manuskrip adalah Leong dengan ciri rumahnya yang berwarna merah. Arno pun mencari rumah itu dan menanyakan keberadaan Leong. Namun, ia tidak bisa menemukannya. Arno mendapatkan informasi dari Madame Margot mungkin Leong tertangkap. Juga ia menambahkan bahwa Leong terakhir kali diketahui pergi ke Windmill dan belum kembali sejak saat itu. Margot pun memberitahu Arno untuk menyebutkan namanya jika ia menemukan Leong. Arno lalu pergi ke Windmill untuk mencarinya. Di sana, ia mendengar tentara yang menyebutkan bahwa ada penyusup di terowongan. Dan tentu saja, Arno mengetahui bahwa itu adalah Leong. Arno masuk ke dalam terowongan lalu melihat orang-orang yang sedang bekerja untuk mencari sebuah pintu. Dan ketuanya mengatakan jika mereka menemukan itu, maka mereka akan bergelimangan harta. Arno lantas menyusup lebih dalam ke terowongan untuk mencari Leong. Alhasil, ia pun menemukan Leong yang sedang ditangkap oleh Rose karena menyelinap ke dalam terowongan. Di situ juga, kemudian datang Napoleon yang menanyakan progres pencarian kepada Rose. Namun, Rose hanya bisa menunjukkan sebuah ukiran yang sama dengan kunci yang dimiliki oleh Napoleon. Napoleon kemudian menyuruh Rose untuk lanjut mencari pintu yang bisa dibuka dengan kuncinya itu. Dan juga, ia menyuruh untuk membawa penyelinapnya keluar dari terowongan. Lalu, ketika Napoleon pergi, Rose pun ikut pergi sambil menyuruh anak buahnya untuk membunuh Leong. Di sini, Arno tentu saja menyelamatkan Leong yang saat itu mengira bahwa Arno adalah hantu. Namun, Arno meyakinkannya dengan menyebutkan nama Madame Margot. Arno juga mengatakan bahwa ia sedang mencari manuskrip. Leong pun memberitahu bahwa manuskrip itu ada pada dirinya. Kemudian, mereka berdua kabur dari terowongan sambil Leong yang terus membicarakan cita-citanya tentang masa depan Prancis. Lalu, ketika di perjalanan, mereka melihat Napoleon yang sedang berdebat dengan anak buahnya. Anak buahnya tidak setuju bahwa Napoleon bekerja sama dengan Rose. Namun, Napoleon mengatakan bahwa ia bisa mengendalikannya. Dan, dengan bantuan Rose mencari kuil tersebut, ia bisa mengendalikan Prancis ketika mendapatkan kekuatan yang berada di dalamnya. Setelah perdebatan itu, Napoleon menyimpan kunci kuil di sebuah kotak dan anak buah Napoleon membawakannya sambil mereka berdua pergi dari terowongan. Leong yang masih bocah di sini pun dengan semangat untuk menghentikan Napoleon. Namun, Arno menghentikannya. Leong pun marah dan kemudian pergi sambil mengatakan bahwa ia bisa melakukannya sendiri tanpa Arno. Arno pun mengejar Leong keluar dari terowongan dan memaksanya untuk memberikan manuskrip yang Arno cari. Arno juga menyuruh Leong untuk melupakan impiannya tentang Prancis karena apa yang dilakukannya percuma saja. Saat ini, Arno mungkin sedang berada di dalam tingkat terendahnya untuk mempercayai sesuatu setelah apa yang ia lalui. Di sini, Leong memberikannya manuskrip tersebut sambil mengatang-atai Arno yang sangat brengsek itu. Setelah itu, Arno pergi dan kembali ke bar untuk mencari The Shad. Namun, ia tidak bisa menemukannya. Arno malah melihat Alice di luar bar dan kemudian mengejarnya. Namun, sayangnya ketika Arno menangkap Alice, seperti yang kita ketahui bahwa Alice sudah mati. Yang Arno lihat adalah orang yang mirip dengannya. Lalu, datanglah Madame Margot yang mengatakan bahwa ia mencari-cari Arno. Di sini, Madame Margot berterima kasih karena Arno telah membuat Leong kembali. Ia juga telah mendengar cerita dari Leong yang mengatakan bahwa Arno bisa menjadi penyelamat Prancis. Dan akhirnya, setelah diyakinkan oleh Madame Margot, Arno pun terbujuk lalu mendatangi Leong lagi. Alright, Arno kembali beraksi. Ia kemudian bekerja sama dengan Leong untuk menemukan lokasi dari kuil dengan semua petunjuk-petunjuknya. Setelah menemukan di mana letak kuil tersebut, Arno pun kembali pergi ke terowongan. Di sana, ia menemukan bahwa Rose dan anak buahnya lebih dulu menemukan pintu kuil tersebut. Namun, di sana mereka masih mencoba memobol pintu itu dengan lockpick. Jadi, si Rose ini berhianat ke Napoleon. Ia mencoba membuka pintunya sendiri daripada memberitahunya ke Napoleon. Namun, mereka kesusahan memobolnya. Karena itu pintu lubang kuncinya banyak amat, tidak tahu lubang yang mana yang betul. Dan ketika ada yang mencoba memobolnya, maka akan langsung mati di sambar pertahanan dari pintu tersebut. Tetapi, Arno berhasil menyelesaikan puzzle-nya tersendiri dan mengetahui lubang mana yang benar. Tinggal hal terakhir, yaitu mengambil kuncinya Napoleon. Arno pun kembali ke Leong, lalu mendapatkan informasi bahwa Letnan Napoleon yang tempoh hari berdebat sedang berada di pasar. Arno lantas ke pasar dan mengikuti kemana ia pergi. Ketika mengikutinya, Arno mengetahui bahwa Letnan Napoleon adalah tentara yang korup. Ia mengambil perak tanpa diketahui Napoleon. Arno pun mengancamnya. Jika ia tidak memberitahu letak kunci kuil, Arno akan melaporkan korupsinya kepada Napoleon. Akhirnya, Arno pun diberitahu letak kunci itu disimpan, lalu mengambilnya dan kembali ke terowongan untuk membuka kuil tersebut. Ketika Arno membuka pintu kuil tersebut, Rose dan Barudaknya datang dari belakang lalu menembak Arno. Tetapi, Arno berhasil menyelamatkan diri dengan melompat terlebih dahulu ke dalam air. Rose pun melanjutkan masuk ke dalam kuil untuk mengambil artefak yang ada di dalamnya. Dan tentu saja, Arno tak hanya tinggal diam, ia mencari jalan untuk naik. Kemudian ketika sampai di atas, ia melihat sebuah kuil yang sangat megah dan bertanya-tanya siapa yang membuatnya. Arno pun lanjut mencari Rose dan menemukan bahwa Rose dengan anak buahnya yang tidak pintar sedang mencoba memecahkan puzzle untuk membuka gerbang terakhir ke artefak. Tentu saja, Arno pun membunuh Rose dan anak buahnya. Dari ingatan Rose, Arno mengetahui bahwa dulu Rose pernah bekerjasama dengan Napoleon. Sehingga sekarang Napoleon kembali berani bekerjasama dengannya lagi. Namun kali ini berbeda. Rose telah ditawari oleh salah satu anak buahnya Napoleon dengan bayaran yang lebih besar. Dengan memberikan temuannya kepada seseorang yang disebut The Lady Eve daripada memberikannya ke Napoleon. Setelah membunuh Rose, Arno pun mengambil artefak yang bernama The Head of St. Dennis itu dan menggunakannya untuk menghabisi para anak buah Rose yang tersisa. Kekuatan dari The Head of St. Dennis ini adalah dengan memancarkan cahaya akan memunculkan ilusi. Sehingga membuat korbannya melihat sesuatu yang sangat menakutkan dan memicu jantung dengan sangat cepat sehingga mati akibat gagal jantung. Kalau yang main gamenya mungkin akan punya argumen seperti ini. Tapi bang itu kan kelelawar, jadi kekuatannya manggil kelelawar buat ngerang. Itu hanyalah sebuah perumpamaan. Kalian bisa lihat korban yang mati gak ada luka fisik. Dan by the way itu gue ngambil dari wiki apa kekuatan sebenarnya The Head of St. Dennis ini. Oke kita masuk ke dalam endingnya. Setelah itu Arno gak jadi pergi ke Mesir. Ia memberikan manuskripnya kepada The Sad kemudian mengeluarkan Apple of Eden yang berada di Head of St. Dennis. Dan mengirimkannya ke Almu Alim yang merupakan mentor dari Egyptian Brotherhood karena tidak bisa membiarkan kekuatan artefak itu jatuh ke tangan Napoleon. Almu Alim yang dimaksud bukanlah Almu Alim yang ada di Assassin's Creed 1. Jadi beda Almu Alim. Setelah itu kita tahu bahwa Arno masuk lagi ke dalam Assassin Brotherhood. Walaupun gak disebutkan dengan gamelang di gamenya. Tapi kita dikasih 3 petunjuk. Yang pertama ketika mengirimkan Apple, Arno mempercayakannya kepada Assassin. Sang pengirimnya Assassin dan penerimanya pun Assassin. Yang kedua Arno tetap stay di Perancis. Setelah ia skeptis terhadap Perancis tapi akhirnya dibukakan pintu hatinya oleh Madame Margot dan juga Leon. Jadi Arno akan do something terhadap Perancis dengan identitasnya sebagai Assassin lagi. Kenapa gue bilang identitas sebagai Assassin lagi? Ini dia petunjuk yang terakhir. Mau pakai kostum apapun ketika kita main, di ending scene Arno pasti pakai baju default Assassinnya pas dia masuk ke dalam Assassin untuk pertama kali. Di sini gue menyimpulkan bahwa statusnya sebagai Assassin telah diperbaharui. Jadi ya dia mulai dari 0 lagi. Alright, jadi itu petunjuknya yang mengatakan bahwa Arno masuk lagi ke Assassin. Lalu di ending juga, Napoleon ditangkap dengan tuduhan telah berhianat dan meninggalkan jabatannya di militer. Satu hal yang perlu kalian ketahui. Setelah ditangkap, nantinya Napoleon akan bebas. Dan barulah dia datang ke katakoms bersama Arno untuk pindahin ke orang Zerma di tahun 1808. Sebagai tambahan, DLC ini kejadiannya di tahun 1794 seperti yang gue katakan di awal. Seminggu setelah kematian Alice. So, diselang waktu itu gue gak tahu apa yang terjadi dengan Napoleon. Oke, mungkin segitu aja seluruh alur cerita dari DLC Dead Kings Assassin's Creed Unity ini. Jangan lupa di subscribe. Kalau ada kritik dan saran, silahkan gunakan kolom komentar. Kue doi, pamit undur-undur. Kue doi, pamit undur-undur.